RMA FC kehilangan 8 pemainnya saat bermain imbang melawan PCS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1, hari Senin 17 Januari 2022. Mereka harus menjalani karantina di hotel lain di Bali karena mengalami gejala Covid-19. Persoalannya adalah manajemen RMA FC tidak menyebut siapa saja pemain itu. Yang pasti ada 4 pemain asing di dalamnya, yaitu Carlos Fortes, Aldir Semaringa, Sergio Silva, dan Renzi Yamaguchi. Karena keempat pemain asing ini biasanya jadi starter, namun kemarin menghilang dari line-up. Nama lain yang tidak tercantum di line-up adalah Fabiano Beltram, Rizky Dwi, dan Ivanul Alam, sedangkan satu pemain lain masih belum diketahui. Ternyata pada pertandingan melawan PSS Sleman, sudah ada 3 pemain yang harus dikarantina lebih dulu. Lantas kenapa manajemen RMA FC menyembunyikan hal ini? Meski akhirnya membuat rilis, mereka hanya menyebut jumlah pemain tanpa menyebut nama. Statusnya apakah mereka sudah positif atau belum juga dibuat abu-abu. RMA FC hanya menyebut jika para pemain itu bergejala Covid-19. Kenapa kami tidak menyebut nama pemainnya, dimana-mana menghormati orang sakit ya dengan dirahasiakan. Kami sudah jujur menyampaikan jumlah pemainnya, kata media officer RMA FC Sudar Maji. Sebenarnya ini bukan kasus pertama di RMA FC. Saat peramusim, gelandang asal Brazil Bruno Smith sempat dinyatakan positif Covid-19. Namun waktu itu manajemen merilisnya dan Bruno melakukan karantina kurang lebih 10 hari. Bisa jadi, RMA FC sempat ingin merahasiakan 8 pemain yang sedang melakukan karantina agar kompetisi bisa tetap berjalan, meskipun mereka harus merugi karena tampil dengan squad yang tersisa. Kami sepakat jalan terus di kompetisi, tidak ada penundaan pertandingan. Pemain dan pelatih pantang menyerah. RMA berani berkorban tidak menurunkan pemain yang kurang fit karena lebih mementingkan upaya preventif, sambungnya. Setelah dinyatakan 8 pemain menjalani karantina, saat ini aktivitas RMA FC lebih tertutup. Sepertinya mereka memperketat protokol kesehatan. Namun pelatih dan manajemen tidak melarang pemain yang fit untuk keluar hotel. Yang terpenting mereka tidak kontak fisik dengan orang asing. Sementara untuk aktivitas tim, RMA FC tidak membuat update di akun Instagram. Biasanya mereka tetap memperlihatkan aktivitas recovery training di kolam renang sehari setelah menjalani pertandingan. Pemain RMA juga tidak melakukan update aktivitasnya di media sosial.